Oke, udah gak sabar bikin pancake nih. Aromanya sedep banget. Kayaknya bisa ditambahin warna nih. Oh, jadi lucu banget. Hei, kamu kenapa sih? Ini kan harusnya gak pake saus. Dan sekarang malah kemana-mana. Ini semua salahmu. Sekarang kita sama-sama ketumpahan saus. Aku gak mau lagi ngomong sama kamu. Anak-anak? Hei, berhenti sekarang juga. Lihat dapurku. Bukan salahku, ini salahnya. Aku tahu apa yang bisa membuat kalian akur. Tantangan seni pancake. Ayo kita coba. Kamu siap? Kalian kenal dia, kan? Kevin, ganteng banget sih. Hai cantik, buat kamu nih. Romansa remaja. Ideman para cewek. Aku bisa menggambar senyumnya di tidurku. Tapi bisa gak dijadiin pancake. Semua tergantung sama yang buat, kan? Oh, hati. Warna yang satunya. Wah, kayaknya makin seru nih. Dibuat dengan penuh cinta. Mana yang lebih enak, ya? Hampir selesai. Resep rahasianya kasih sayang. Gak sabar pengen lihat hasilnya. Kita balik yuk. Siap, balik. Imut. Dua-duanya kelihatan bagus. Ngebikinnya dengan sepenuh hati. Tapi aku cuma bisa pilih satu pemenang. Atau kali ini aku buat keduanya menang. Dia benar-benar gemesin, ya. Untung kami. Oh, kamera. Aku lupa dandan dulu. Hei. Coba perkenalkan diri kalian. Oh, aku nenek dan aku udah tua. Aku Molly dan aku jomblo. Jadi hai, cowok-cowok. Aku suka jalan-jalan romantis di pantai dan... Ayo, cepetan mulai. Apa yang terjadi? Waktunya tantangan pertama. Ini petunjuknya. Tarian jelek. Aku sih bisa. Aku gak tau harus ngapain. Bentar. Kalian ngapain? Nenek, stop. Orang lagi seru. Kenapa jadi gini? Biar ku coba lagi. Perhatiin aku, ya. Ini tantangan pertamanya. Kalian harus bikin wetness day. Wah, asyik. Tapi pasti susah. Ayo kita coba. Ih, gak bisa diambil. Ini lebih sulit dari yang kukira. Tapi aku gak mau nyerah. Sejauh ini aman. Tahan. Jangan sampai jatuh. Mari mulai menggambar garis luarnya. Ini wajahnya. Lalu ke rambut. Isi wajahnya pakai campuran pancake putih. Lalu kita warnain hitam rambutnya. Aku cuma perlu ngisi garisnya. Wow, kamu berbakap. Nenek gak nyangka kamu bisa gitu. Aku harus pelan-pelan di bagian ini. Nah, cakep. Sekarang siap dibalik. Semoga gak rusak. Ini dia. Gimana? Lumayan kan? Gimana menurut Nenek? Nenek harus mulai sekarang. Mari mulai dengan menggambar lingkaran. Lalu wajah tersenyum. Rambutnya selesai. Tinggal diisi. Sekarang tambahin warna. Mungkin hasilnya bakal diluar dugaan. Dan jadi maha karya. Waktunya dibalik. Hei, lihat. Cakep. Aku terkesan. Ayo, Tos. Kita berhasil. Nih, lihat. Hmm, ini keputusan yang sulit. Keduanya punya keunikan tersendiri. Aku bingung. Ayo, umumim. Kenapa lama banget? Hmm, oke Molly menang. Oh, jadi itu ya. Wow, aku senang. Selamat, cu. Sambutlah tamu istimewaku. Tepuk tangan untuk isi-isi. Oh, jadi malu. Wow, sulit ku percaya. Aku ngefans banget. Semoga beruntung. Aku gak sabar. Lihat, kacamata mewah. Wow, glamor banget. Lihat dong. Aku suka banget. Pake ah. Wow, keren banget. Semuanya jadi aneh. Halo, ini nenek kan? Aku terpukau. Coba juga ah. Mungkin penglihatan nenek bisa membaik. Enggak, malah lebih parah. Nenek pusing. Ini tantahan berikutnya. Tangkap. Ayo buka, Nek. Tulisannya apa ya? Ini, ini gambar. Burung kecil gemuk. Nenek suka. Kayaknya kacamata ini harus dipakai pas kita bikin ini. Oh, benar. Bakalan kacau nih. Nenek gak bisa lihat apa-apa. Ini campuran pancake hitam kan? Kayaknya sih. Ini dia. Mari mulai dengan menggambar lingkaran. Ini bakal jadi jambulnya. Dan ini ekor kecilnya. Mari warnain hitam. Lalu gambar alisnya. Aku gak tahu kenapa burung ini kesel banget. Pasti ada alasannya. Ini mata dan paruhnya. Sekarang tinggal warnai. Gunakan warna kuning ini untuk setengah bagian bawahnya. Dan pakai jingga untuk paruhnya. Lalu warnain badannya merah. Sejauh ini bagus. Aku emang jago. Kayaknya hampir selesai. Kacamata ini bikin makin sulit. Tapi hampir selesai. Beres. Oke, mana sepatulaku? Pasti di sekitar sini. Hmm, aku punya ide. Harusnya jangan sih. Tapi pasti lucu. Aha, ini dia. Tepat waktu. Balik dengan sempurna. Dan mari lepas kacamata ini. Hah? Ini apa? Cuma prank, nek. Waktunya mulai. Ini harusnya gampang. Yang simpel aja. Gambar bentuk-bentuk dasar lalu warnain. Gak perlu rumit-rumit. Aku jadi lapar. Sekarang isi badannya. Aku suka warna merah ini. Nah, cukup. Waktunya aku balik. Aku selesai. Oh, rencanaku gak gini. Hah, jelek banget. Lihat itu. Waktunya milih pemenangnya, Kisih. Uh, tegangnya. Tapi pemenangnya jelas. Nenek. Sesuai dugaan nenek. Nenek layak menang. Tolong. Aku nyangkut. Gak apa-apa, Cuk. Aku gak apa-apa. Ini tantangan selanjutnya. Hei, kok gini sih? Udah, stop. Nenek gak bisa keluar. Lel, 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 lel. Oke, apa yang terjadi? Nenek gak suka ini. Ayo selesain aja. Paling enggak nenek bisa ambil alat. Mari mulai dengan persegi panjang. Lalu gambar bentuk B di tengah. Lalu mah kotanya. Lalu isi dengan campuran pancake kuning. Sempurna. Kasih titik buat salah satu matanya. Dan silang di mata satunya. Selanjutnya senyumnya. Isi matanya pake warna putih. Ternyata gampang ya. Oke, mana campuran birunya? Tinggal isi ruang kosongnya. Selesai. Tinggal tunggu matang. Ini mungkin susah dibalik. Oh, namanya juga usaha. Wow, hati-hati. Maaf, aku lagi kesulitan. Si kuku gak bisa ditekuk. Canggung banget deh. Kenapa harus gini coba? Tapi siapa peduli. Waktunya bikin mata. Cara kuda nenek berbeda. Semoga hasilnya bagus. Ini tantangan terberat sejauh ini. Mari tutupi matanya pake campuran putih. Dan beres. Selanjutnya senyumnya. Tinggal gambar garis hitam selanjutnya. Oh, jangan lupa mahku tanya. Cakep kan? Mari kita warnain sekarang. Lumayan bagus kan? Sempurna. Tinggal ngisi wajahnya deh. Jangan pake lama. Biar gak gosong. Lalu tunggu gelembungnya muncul. Nah, matang. Ayo balik cu. Bagi ku coba. Wow, bagus banget. Aku puas. Nenek tau kamu pasti bisa. Kita mau masak dengan sempurna. Gimana menurutmu, Blue? Oh, oke. Molly menang ronde ini. Selamat cu. Lihat ini. Dua piring misteri. Ayo tunjukin. Sabar, Nek. Kalian pilih dulu. Yang itu. Aku mau yang itu. Yang ini? Kamu yakin? Oke, ini dia. Berarti punya nenek yang itu. Pilihan bagus, Nek. Taraaa. Apa? Emang enak. Aku tau aku butuh manikur. Tapi ini aneh. Lihat kuku-kuku ini. Nenek suka. Oke, lumayan lah. Bisa buat rapihin rambut. Kok nyangkut? Gua gawat. Kamu gak apa-apa. Harus ditarik. Gawat. Kuku yang indah. Kenapa gini sih? Ya, kamu belajar sesuatu. Bentar. Jangan sampai aku kena juga. Ini tantangan berikutnya. Gambarlah minion. Gampang. Aku cuma perlu ngambil botol ini. Nah, gini. Mari mulai dengan lingkaran besar. Lalu gambar dua lingkaran besar untuk kaca matanya. Terus buat matanya. Cakep ya? Menurutku. Lanjut bikin lengan dan kakinya. Lalu kasih senyum kecil yang bahagia. Oke, sekarang bagian selanjutnya. Hah? Oh, bukan ini liatnya. Aku harus lebih hati-hati. Untungnya gak ada yang rusak. Ini bakal jadi celana jeansnya. Sekarang tambahin sentuhan akhir di kaca matanya. Abis itu tambahin warna kuning. Ini bagian termudahnya. Tinggal isi ruang kosongnya. Tapi aku harus bikin mata. Ini bakal jadi biru muda. Sekarang tinggal tunggu. Aku butuh sepatu laku. Hmm, gak bisa keambil. Ayo dong. Aku gak punya waktu. Tarik napas yang dalam. Aku pasti bisa. Wah, ngebelin. Berhasil. Tepat waktu. Wow, cakep banget. Lihat deh, Nek. Nek? Iya, bagus, Molly. Tapi marshmallow enak. Oke, giliran Nenek. Mari mulai dari kaca matanya. Kayak gambar angka 8 tidur aja. Dan ini bakal jadi gagang kaca matanya. Lalu senyuman kecil. Kita bikin bagian hitamnya dulu. Lalu bikin putih matanya. Lalu bikin kepala kuningnya. Minion itu emang imut. Sejauh ini aman. Tinggal isi wajahnya. Lalu ambil warna biru untuk celananya. Sayang banget kalau dimakan. Tapi siapa peduli. Aku peduli. Sekarang gambar dua tangan. Lalu kakinya. Lalu kasih dia rambut. Rambut jabrik lebih cepatnya. Nah, cukup. Baunya enak. Ayo ambil sepatuanya. Gini caranya, Molly. Pinter kan? Sekarang mari balik dia. Kulitnya agak kecoklatan. Tapi gak apa-apa. Menurutku tetap cakep. Apa? Serius, Molly? Konsentrasi. Oh, maaf. Aku terkesan. Kukira itu bakal susah. Biar kulihat gambarnya. Oke, aku tahu. Pemenangnya adalah Nenek. Cakep banget. Beneran nih. Nenek emang jago. Dia di mana? Permisi. Lihat donatku. Oh, lepasin aku. Tidak, Nenek. Kalian harus bikin donat yang enak. Tapi harus banget pake donat raksasa ini. Gak nyampe. Selanjutnya, Batman. Wah, ini pasti yang paling sulit. Tapi tenang, kita pasti bisa. Kalian bisa menggambar simbol Batman tanpa menjiplaknya? Sepertinya Alice benar-benar bisa. Hei, jangan curang, Hena. Hena mungkin butuh bantuan. Itu kelihatan agak aneh. Punya Alice hampir sempurna. Tapi kita masih harus menambahkan lingkaran dan warna latar. Sepertinya sedikit lagi selesai. Beri sedikit garis lagi dan itu akan jadi pancake superhero. Ini dia. Balikan pancake-mu sebelum gosong, Alice. Aduh, jangan sampai rusak. Itu sempurna, kan? Alice menang. Itu bukan kejutan lagi. Kalian bisa membuat pancake dengan logo 1-2-3-go challenge? Ini akan sulit. Tapi jelas keren. Babak ini akan menguji ingatan dan keahlian seni Alice dan Hena. Terutama karena mereka harus menggambarnya terbalik agar tulisannya benar saat dibalik. Tapi seniman pancake ini tampaknya bisa mengatasinya. Adonan warnanya terlihat bagus. Tambahkan beberapa hal lagi dan pancake siap dibalikkan. Alice kesulitan mengakali cara menutup tulisan agar tak lumer ke latar belakang. Hati-hati, Hena. Jangan sampai kerja kerasmu hancur. Waktu habis. Taruh botol adonannya. Ya, itu terlihat bagus, Hena. Aromanya juga sedap. Kita lihat apa Alice bisa mengungguli mahakarya, Hena. Uh, itu kelihatannya agak aneh. Tapi kalian sudah berusaha keras. Hmm, tahu tidak? Aku akan berbaik hati di babak ini. Kalian berdua menang. Selanjutnya, emoji menangis yang terkenal. Uh, kita tahu betul itu. Kita sering menggunakan ini. Semoga takkan ada yang menangis di akhir babak ini. Menariknya, Hena dan Alice punya pemahaman berbeda untuk simbol terkenal ini. Dan Alice tampaknya lebih fokus pada detail. Tapi semua itu tidak ada artinya. Hasil akhirnya cenderung berbeda. Oh, pancake-mu kelihatannya lucu, Alice. Hena, air mata itu besar sekali. Hati-hati, Hena. Jangan menghabiskannya. Mungkin Alice bisa meminjamkannya. Lagi pulang, bersama kita bisa. Jangan sampai hidungmu masuk ke sana. Ups, maaf. Oke, Hena. Kita lihat hasilnya. Aduh, robek. Oke, tak apa-apa. Gambarnya masih kelihatan, kan? Waktunya menunjukkan mahakaryamu, Alice. Dan balikkan. Hei, itu luar biasa. Seperti gambarnya. Itu sempurna. Bagaimana juri Emily? Alice jelas menang di babak ini. Yes, aku menang lagi. Keadaan benar-benar menggila. Kalian bisa membuat pancake dari pancake? Ini akan jadi tantangan sulit, kan? Untuk desain ini, kamu harus tahu mulai dari mana. Dan para cewek ini punya pemahaman berbeda untuk pancake mereka. Alice tampak menggambar pancake-nya. Tapi Hena sepertinya membuat tumpukan pancake sungguhan. Mana yang menurutmu akan menang? Siapapun dia, karya akhir ini jelas akan terlihat berbeda. Sebaiknya ambil piring untuk pancake-mu, Hena. Boleh kupinjam sudip itu, Alice? Akanku tumpuk ini seperti dalam gambar. Hampir selesai. Ini dia, selesai. Uh, aku hampir lupa satu sentuhan akhir. Apa enaknya tumpukan pancake tanpa sirop lezat? Uh, awas pancake terbang, Emily. Uh, penyajian makanan yang cukup aneh. Hei, ini enak. Aku makan, ya. Nah, gitu caranya. Seriusan? Ulas siapa sih? Di sini bahkan gak ada angin. Tapi kok? Hah? Aku gak bisa ngeliat. Gak ada angin. Cuma tantangan berikutnya. Kamu ikut. Ini dia, men-temen. Wah, keren. Aku ikut. Aku harus gambar Sonic, ya. Untung ini kartun favoritku. Kita ke bagian yang warna biru, ya. Untung aku punya banyak persediaan. Mulai kelihatan keren, kan? Kamu benar-benar bisa berekspresi pakai ini. Ini bikin senimu jadi hidup. Tinggal selesain matanya sekarang. Lalu beberapa garis dan lengkum lagi. Sonic siap menyapamu. Oh, dia imut banget, kan? Tara! Semuanya beres. Oke, kayaknya lawanku gak main-main. Tapi senjata pilihanku adonan, baby. Hei, minimal Sonicku bisa dimakan. Tapi dengan media yang ini... Waktu jadi penting banget. Kan kita pakai pemanggang. Warna makanan penting banget di sini. Kamu bisa bikin adonan apapun sesukamu. Oke, hampir jadi nih. Satu hal lagi. Dan ini dia. Wah, hei, setengah kreasiku hilang. Dan masih aja lagi. Apa-apaan? Oh, ya ampun. Dan pemenang kita, Madison. Sulit dipercaya. Wuhuu! Ya udahlah, bodo amat. Hmm... Misang. Oke. Apa nih? Hah? Makasih, cemilan favoritku nih. Hmm... Wah... Ada apa nih? Oke, keren nih. Tunggu. Tunggu, kita pakai baju kuning. Artinya, ini tantangan berikutnya. Aku paham banget. Untung warna kuningku banyak. Kenapa nih botolnya? Ayo dong, kan isinya masih banyak. Emma, jangan! Hah? Oh-oh, kayaknya tenagaku terlalu kuat. Pen kekku rusak. Gah! Squeezy selalu bikin aku tenang. Fiuuuh. Syukurlah, aku gak ada masalah. Pena 3D ini selalu lancar. Dan untung warna kuningku banyak. Habis garis luar, aku harus mengisinya. Sampai penuh, tapi kesabaranku terbayar lunas. Semua detail beneran bikin karakter ini hidup. Tunggu sampai kamu lihat tampilannya ya. Coba tebak bagian apa ini. Yap, ini mata dan kacamatanya. Sekarang jadi lebih nyata. Wih, mahakaryaku selesai. Imutnya. Wow! Kurasa aku siap mulai. Aku mulai dari warna biru. Kayaknya lebih aman gitu, ya kan? Uh, kacamatanya imut. Bajunya juga. Jangan lupa tangan kecilnya. Nah, saatnya mengisi. Udah kelihatan belum? Aku harus pakai warna lain sebelum warna kuning. Dan ini dia kuningnya. Kali ini lancar jaya. Tinggal diisi wajahnya. Matanya. Dan jadi deh. Hai, semua. Cukup? Hei, geseran dong. Kali ini seri. Kami berdua menang. Ya, ya, ya. Waktunya bikin camilan lezat. Yuk, kita bikin pancake. Tapi ini bukan pancake biasa. Selain bentuknya bagus, rasanya juga enak. Semua orang suka kentang goreng, kan? Sekarang warnain wadahnya. Tunggu pancake-nya matang. Yuk, kita balik. Hmm, baunya enak banget. Lihat nih. Pancake? Siapa mau beli pancake? Beli selagi hangat. Agak sepi nih. Oh, ada pelanggan. Kamu jual apa? Pancake buatan sendiri yang lezat. Aku coba satu, ya. Kamu pasti suka. Baunya enak. Mari kita icit. Iyuh, anjingku aja gak mau makan ini. Ini tempatnya di tempat sampah. Bani-beraninya. Itu resep nenekku. Nenekmu butuh kursus masa. Ah, nangis terus, anak. Muah, ha, ha, ha. Aduh, aku masih sama dia. Ini belum berakhir. Terserah. Selamat datang di tantangan pancake. Temanya adalah si kecil yang imut ini. Dan ingat, bentuknya harus pancake. Ya ampun, itu pasti mudah. Oke, mari kita selesaikan. Aku ini sibuk. Lihat ini. Mari mulai dari garis luarnya. Lalu wajah. Kayak menggambar kucing. Ambil warna merah untuk pipinya. Dan mulutnya. Lalu isi sisanya pakai warna kuning. Katanya ini tantangan. Untuk gak butuh lama. Yang penting gambar di dalam garis. Tunggu adonan pancake-nya mengeras. Sudah cukup. Lihat ini. karya seni. Kamu pasti bakal suka. Karya ku selesai. kagumi kagumi kreasiku. Karya ku. Gak perlu tepuk tangan. Mau gimana lagi? Aku berbakat. Kayak tampan artistik. Kenapa aku masih jomblo? Aku mau ambil sesuatu. Ada satu hal yang kurang. Dia butuh debu emas. Emas ini masih segar. Baru ku ambil tadi pagi. Nambahin sentuhan yang istimewa. Apa yang ku lihat? Uang gak bisa membeli segalanya. Aku makan ini pake telur setiap pagi. Jadi lebih renyah. Follow. Ini adalah pancake termahal. Aku harus ngalahin dia. Tapi gimana? Tunggu bentar. Aku tau. Waktunya beraksi. Yuk kita mulai. Aku butuh adonan pancake hitam. Lalu gambar lingkaran. Gambar lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Warnai bagian atasnya jadi merah. Bingkaran dalamnya jadi putih. Lalu bagian bawahnya. Wow. Udah mateng aja. Ini pokbol buatanku. Hmm. Pengen ku makan banget. Tapi gak bisa. Sekarang bagian terbaiknya. Oh. Ini dia. Sesuai rencanaku. Oh. Kok hilang? Gak bener nih. Kamu ngapain? Waktunya habis. Serahkan pancake kalian. Aku belum sarapan hari ini. Jadi aku nungguin ini. Mari mulai dari yang ini. Penggunaan warna yang sangat cerdik. Kita uji rasanya. Hmm. Ringan dan lembut. Super enak. Oh. Gak ada pancake disini. Yang bener aja. Mari kita makan emasnya aja. Aku belum pernah nyobain emas. Ini dia. Ih. Gak enak. Apa yang kamu harapkan? Ini mudah. Kamu menang. Oh. Aku emang jago. Ini gak adil. Gimana dia bisa ngalahin aku? Hmm. Ini enak banget. Lezat. Hampir beres. Aduh. Nyibelim banget sih. Kamu yang nyibelim. Cukup. Kamu utang kukis ke aku. Kan kamu yang nabrak. Oh. Kamu nyibelim. Eh. Itu apaan? Di mana kita? Kamu lihat ini? Halo orang bumi. Senang kalian disini. Apa yang terjadi? Jangan nanya aku. Saatnya tantangan seri. Hah? Yang pertama makanan manusia yang kalian sebut pizza. Aku suka pizza. Gampang. Jadi lapar nih. Andai aku punya pizza sekarang. Hmm. Aku tahu. Yuk bikin seni pancake. Mulai aja dengan segitiga. Lalu akan kuisi kulitnya. Mending adonan pancake daripada cat. Hmm. Aku mau pepperoni. Bikin aja titik-titik pakai adonan. Paling. Papingnya harus banyak nih. Nah. Ini kejunya. Taruh aja di sekeliling pepperoni. Jangan sampai rusak ya. Setelah matang, akan ku balik. Pelan-pelan. Dan beres. Bagus banget kan? Eh sih. Ini enak banget. Apa? Kamu makan pizza? Emang kenapa? Kamu mau? Tapi, kok bisa? Baunya nggak enak. Tempatnya dibak sampah ini, mah. Tapi pizza pancake ku bagus, ya kan? Iya deh, Seril. Lebih baik ku mulai. Penet 3D ini bisa bikin karya hebat. Mulai dari garis luarnya. Segitiga udah digambar. Ini pas buat dasarnya. Akanku isi segitiganya. Terus, ku gambar kulitnya. Jangan sampai keluar garis. Bagian dasar, beres. Tiap pizza butuh keju. Wah, kayak keju leleh nih. Hmm, pizza keju. Tapi masih kurang topping, ya. Kasih paperoni juga, ah. Ini favoritku. Bikin ngiler banget, kan? Jadi pengen ku gigit. Astaga. Buat apa sepotong kalau bisa pizza utuh? Ngiri? Seril menang. Yes, aku tahu. Aku yang paling oke. Lepasin. Apa ini? Hagi-wagi-nya punya aku. Oh, oh. Eh, halo? Kalian harus lukis hagi-wagi dan kisi-misi. Oke, gak masalah. Aku ada ide. Eh, Sheril, tangkap. Hei, itu gak adil. Bukan masalahku. Ini hagi-wagi. Oke, ayo mulai. Aku mau bikin mata dulu. Ini sederhana banget kok. Cuma lingkaran hitam. Sekarang mulutnya. Akanku isi plastik hitam. Oke, itu mudah. Sekarang gambar bibirnya nih. Tinggal muterin di sekeliling mulutnya. Hagi-wagi gak begitu serem. Giliran bulunya. Mungkin ini agak lama. Bulu birunya kan banyak. Bikin aja beberapa garis. Dan bergerak turun. Gabungin semuanya. Lalu kasih detailnya. Kayaknya ini udah mirip banget. Aku balik. Apa? Kamu udah selesai? Aku harus buruan nih. Jangan panik. Kamu bisa. Kemulai dari mulut. Jadi ingat aku harus beli lipstick. Terus giginya. Gisi-gisi butuh kedoper gigi nih. Sejauh ini oke. Akanku isi mulutnya. Ini sulit. Putih buat matanya. Tanganku harus stabil. Dan aku bisa bikin bulunya. Ini bagian yang gampang nih. Tinggal diisi aja. Hampir beres nih. Tinggal nunggu matang. Saatnya di Bali. Kayaknya udah matang. Selanjutnya. Yang gampang-gampang aja. Bangun datar. Aku tau deh. Kepedean gak tuh? Liat aja nih. Jadi bisa ngide lagi kan? Aku juga pasti bisa kok. Tuh kan keliatan sama. Iya deh, iya. Kok punya aku beda sih? Naomi beneran jago bikin pancake. Gak boleh nyerah. Harus semangat. Oh, bagus juga. Gak yakin sih. Kan belum dibalik. Bikinnya harus ekstra sabar. Kok bagusan punya dia? Gak tau juga sih. Punya Naomi keliatan enak. Jadi pemenangnya dia. Ngapain lagi nih, Mah? Kelihatan seru kan? Kalau ini pasti gampang, ya kan? Cocoknya pake yang coklat. Sip. Kalau ngegambarnya di cupcake, Mah gampang. Kok bentuknya agak beda ya? Emoji kita samaan nih. Kelihatan imut kan? Bagus juga tuh. Tinggal diwarnain biru muda. Selanjutnya, warnain sininya. Udah rata semua. Loh kok? Gak ada miripnya sama cupcake? Suka-suka mereka aja deh. Jangan lupa dibalik. Boom! Berhasil! Nyeni level dewa. Terus? Hmm, bingung deh. Dua-duanya. Hmm, kalah. Gak ada yang menang. Eh, sini deh. Iya, keluar aja yuk. Halo kakak. Kita punya kue lezat nih. Tapi kok kelihatan aneh ya? Mood senang-senang. Halo, mau snack ini gak? Duh, gak deh. Hai guys, mau nyoba ini gak? Enggak. Ehm, yaudah deh. Sini. Hah, bisa ngurang satu. Potong jadi dua yuk. Sip, beres. Hmm, lumayan juga. Apalagi bentuknya kayak gini. Kalian siap? Bentuk unicorn. Mat berkreasi. Bikin tanduknya dulu nih. Coba dulu aja deh. Tenang aja bikinnya. Ntar juga jadi. Duh, kebanyakan ngelamun. Pemenangnya masih belum kelihatan. Cara bikinnya beda jauh tuh. Hasilnya pasti sama-sama bagus. Wah, bentuknya udah kelihatan semua. Bisa tebak gambarnya. Oh, mereka masih fokus tuh. Tambahin warna ah, biar makin bagus. Kombinasinya emang mantul. Bener, jadi kelihatan menarik. Bagusan punya akulah. Jelas beda dong. Tinggal bagian terakhirnya. Yeay, hampir beres. Kayaknya masih bisa dihias deh. Duh, dia gak boleh menang. Tuh. Ih, apa-apaan sih? Maaf, gak sengaja. Hmm, bau apaan nih? Pancakeku! Goseng semua nih! Aduh, bikin kacau aja sih. Iuh, buang ajalah. Kasihan. Balik dulu punya aku deh. Wah, bentuknya masih lumayan. Stacy pasti jadi pemenangnya tuh. Bener gak, mah? Kacau banget. Jadi Stacy pemenangnya. Yang penting udah nyoba, Naomi. Gambarnya bagus. Oh-oh, berkumules. Permisi, ini darurat. Eh, pak guru kenapa? Eh, jangan ketawa. Selagi bapak pergi, gambar kloset ini. Oke, seru juga tuh. Pasti gampang lah. Bagian pertamanya beres. Lanjut ke dudukannya. Kalau udah, bagian bawahnya. Tinggal warnain. Yang penting gak keluar garis. Jangan sampai berantakan. Keliatannya bagus. Ini pasti bakal jadi kloset terepik. Ah, dudukannya. Seru banget. Dikit lagi. Diemin sampai matang. Saatnya dibalik. Wow, lihat tuh. Klosetku udah jadi. Lama banget. Gitu doang. Serius. Emang kenapa? Apaan sih orang bagus? Bentar, ada yang kurang. Mendingan. Jahat banget. Wah, iya. Aku jadi punya ide. Untung dibantu Lizzie. Aku mau bikin emoji poop. Mulai kelihatan bagus. Tinggal diwarnain aja. Pilih warna cerah biar kontras. Hmm, mirip kayak es krim. Sayangnya gak bisa dimakan. Oke, lanjut ke matanya. Bikin oval besar dan warnain. Bagus. Lizzie, lihat nih. Bagus juga. Hiuah, jangan masuk ke toilet dulu. Di sana bau. Gimana, Pak? Jadi keinget yang asli. Selamat, Liam. Kamu menang. Mantap, nak. Enggak, idenya kan dari aku. Nih, ambil. Cocok banget. Gak lucu, Liam. Hagi-wagi sayang tuh. Eh, kamu ngapain? Kayak bocil aja. Iri bilang, bos. Nge-nge. Iki-siki biniki. Eh, rambutku kusut nih. Kamu dapet masalah. Boneka doang. Gak takut. Pasti takut. Aku serius. Maju. Maju. Bro. Eh, kamu yang mulai. Eh, go. Serang. Cuma segitu doang. Bangun. Jangan keok. Jahat. Udah kubilang. Bakalku bales. Ah. 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 Stop! Taruh bonekanya Kalau kalian mau main gambar boneka ini Atau yang pink Siapa? Aku mau gambar Mami Long Legs Mulai dengan bikin spiral Ini gambar rambutnya Yang ini mukanya Jangan lupa kuncir kudanya Wah, kelihatan mirip Saatnya ngewarnain Rambutnya perlu diwarnai pink Pak guru pasti suka Selanjutnya warna biru Mata hijaunya kelihatan cantik Tapi, eh, keren sih Selanjutnya kasih senyum Wow, lebih bagus dari dugaanku Aku gak boleh ngulur waktu Mending ngegambar hagi-wagi Mulai dari bibirnya Hmm, jadi pengen beli lipstik warna ini Lanjut ke giginya Warnai mulutnya dengan adonan pancake hitam Mulai rumit sih Gak masalah Mudah-mudahan kalian lapar ya Mau? Pancake! Hei, aku duluan yang lihat Tepaskan Oh gah! Ini punya aku Wow, pancake terbang Gara-gara kamu nih Kamu rasa ini Henti kan? Dasar anak-anak ini Berhenti Dimana kita? Oh hai nenek Halo Waktunya untuk tantangan pancake Kami harus memakannya kan? Siap untuk tugas pertama Aku mau yang warna-warni Coba kupikir dulu Mungkin kalau Enggak Itu dia Udah jelas sih Ini mudah Aku mau gambar segitiga kecil Isi bagian dalamnya Sekarang ganti warna Terus aja tambah lapisannya Masing-masing dengan warna yang berbeda Aku harus cepat nih Adonan pancake-nya kan lagi dimasak Lihat semua warna ini Terus giliran waffle kerucutnya Gambar garis diagonal Beri jarak ya Kayak gini Setelah itu Sekarang bisa diisi Tunggu deh sampai matang Wow, itu bagus Gimana cara ngalahinya? Aku tahu Aku mau buat pelangi Doain aku ya Mulai dengan bikin lengkungan Tambahkan awan di kedua sisinya Sekarang buat lebih banyak lengkungan Tambahkan warna Jangan sampai keluar garis ya Ini pasti cakep deh Sekarang tinggal nunggu Aku pantas dapat hadiah Hmm, enak banget Hah? Mana es krimku? Hei, lihat itu Cemilan baru nih Mau coba? Wow, rasanya kayak ada pesta di dalam mulut Hei, kamu ngapain? Tinggal satu warna lagi Terus aku isi awannya Lembut banget kayaknya Sayang banget kalau dimakan Tunggu, David Ini dia nenek Semoga suka Hmm, oh wow Sungguh luar biasa sayang Dimana pancake-mu? Aku gak tahan Tapi gak nyesel sih Hah, oke Itu berarti Annie yang menang Yes Siap Ayo Hah, aku menang Perhatian Saatnya membuka kotak misteri Apa yang ada di dalamnya? Gak ada yang tahu Jamur Jamur Ini untuk kamu Wow, aku jadi merasa spesial Untuk David Si kecil ini Gomba Oke, bisa diatur Yuk kita mulai Aku mau gambar dua lingkaran dulu Terus gambar senyum lebar dan bahagia Sekarang aku bisa gambar garis luarnya Buat bagian atas jamur Kayak lingkaran besar gitu Sekarang tambahkan detailnya Terus tambahin warnanya deh Aku pake adonan pancake putih Untuk bintik-bintiknya Kayaknya udah semuanya nih Aku siap Hah, botol-botolku mana? Itu punya aku Apa? Gak mungkin Awas ya kamu Masih aku pantau Oke, sampai mana tadi? Oh, aku butuh adonan pancake merah Sempurna untuk bagian atas jamurnya Sepertinya udah siap Wow, luar biasa Menurutku oke Aku mau mulai dengan mata Lalu dua segitiga untuk tarinya Wajahnya itu kayak segitiga besar Tinggal diisi Gak serumit itu kok Cuma satu warna Tunggu sampai bergelembung Ini dia Tandanya adonannya lagi dimasak Oke, balik ke nenek Hei, jangan selfie Semoga aku menang Wow, kamu seniman Annie dan David Luar biasa Kalian berdua menang Beneran Pas dulu Dan untuk tantangan pertamamu Ayam Oke, itu gak terlalu sulit Tapi aku emang belum pernah bikin ayam dari adonan pancake sih Aku akan fokus ke mukanya Gak ada warnanya Jadi sulit dilihat nih Tapi nantinya bakal kayak asli Sejauh ini bagus Nomi kayaknya udah ahli banget Waktunya kasih warna Aku butuh warna-warna terang Ayamku bakal warna-warni banget Tapi mending buruan deh Sebelum jadi kosong Cepat Tinggal satu bagian lagi Aku pasti menang kali ini Lihat aja Luar biasa kan Saatnya dimatengin Dan ini pembuktiannya Pancake ayam sempurna Saudara-saudara Wuhuu Ya ampun David Hah? Aku? Eh, gak tau Nih masuk hitungan apa enggak Tapi ini ayamku Hihihi Imut kan? Kocak Bak, 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 bak Hei, kamu ledekin aku Nantangin dia Iya, aku ngomong sama kamu Emang kamu bisa? Coba aja sana kalau ngerasa bisa Oke, halo Kok gini? Hmm, waduh Gak bisa megang pena nih Hah? Uh Ambil pena aja gak becus Kamu butuh jari tau Nih, lihat Lima jari Maksudmu Lima jari kayak gini Eh, gak gini Tolong balikin tanganku Uh, aduh Kasian Weh Ayo kita coba lagi Kita mau bikin ayam kan Tanganku jadi gak berbulu Tapi jadi bisa megang pena 3D ini Harus bikin garis luar yang bagus Ini akan jadi pedoman untuk seluruh kreasimu Mata hitam Oke, kenapa enggak? Nah sekarang waktunya diwarnain Warna merah hampir beres Ini warna paling menarik Terutama untuk ayam jago yang ganteng Hei, sejauh ini lumayan kan? Sekarang paruh kuningnya Sip Giliran bulu putih bersihnya nih Gak bakalan ada ayam tanpa bulu ini Isi dengan arah berbeda untuk bikin tekstur ya Beres Hasil karya monster gak kalah bagus kan? Oh, ini punya aku Oh, pemenangnya jelas Naomi Apa? Udah jelas kan monster? Awas aja kamu manusia Duduk lagi sana Gak mau sebelum kamu balikin tanganku Haa, oke Fiuh, aku kangen tangan ini Oke, aku duduk deh Apa nih sekarang? Ah Hah? Kamu yang buka Udah, kamu aja nih buka Semoga aku gak nyesel ngelakuin ini Tolong jangan sakitin aku Dan Hah? Ah Ah Oke, apa isinya? Oh Apa dia hidup, David? Gak gitu juga sih, Naomi Hah? Cuma boneka Oh, bagus Iya, ini tantangan berikutnya Pertama aku mulai dari badannya Ini bagian terpenting boneka Lalu dilanjut kepalanya Lengannya lumayan panjang Hampir kayak gurita gitu deh Tapi yang ini kelihatan aja ya Jangan lupa matanya Uh, dia super imut kan? Tinggal tunggu matang aja nih Hati-hati biar kakinya gak patah Bagus banget Hmm, mulai dari kepalanya aja Hei, dia juga senyum Hei, dia juga senyum Nih, lihat Jangan lupa lengan super panjangnya Dan pink Unsur terpenting disini Banyak variasi bakal bikin gambar ini hidup Sekarang gaunnya Sekarang gaunnya Wah, warna pinknya banyak Hampir selesai nih Tapi lengannya ini gak habis-habis Masih kurang dikit lagi Kasih dikit warna biru Dan aku harus isi matanya Mata hijau lebar keren Semua beres Gimana menurutmu? Pena 3D atau pancake? Sulit juga nih Tapi David menang Bagus Oh, ini gak ada banget Wow Daphurnya bagus Ini deh Boleh juga Coba aja Keren Aku juga pengen nyoba Bersedia? Siap Sudah parah Ada bantal polos tuh Nah, gini dong Warnain apalagi ya Yang ini pasti cakep Wih Alat beberesnya berubah jadi bagus Popitnya juga Aku mau bikin Topi pelangi Keren Wow Selanjutnya giliranku Rambutku emang pengen kuginiin Pancake-nya bisa diwarnain gak? Hah? Rusak ya? Eh, biar aku aja Wih Masih coklat Duh, baterainya udah mau abis Bentar Aku punya ide Kita bisa pake pensil warnaku Buat ngewarnain pancake-nya Em, ogah ah Pewarnanya harus yang bisa dimakan Tambahin aja secukupnya ke adonan Merahnya kelihatan cantik kan? Selanjutnya tuang kelajan Jadi kelihatan warna-warni Tada! Gak perlu sihir lagi deh Kamu denger gak? Ah, ada apaan ya? Sarapan pancake gratis nih Tampilannya cantik banget Perlu sering bangun siang nih Hmm, perlu sering bangun siang nih Yes, aku tau itu Aku kok mulai nyesel ya? Ngapain dia? Olivia, lihat tuh Oh yeah, goyang sayang Malu-maluin banget Aku tau, aku ikutan malu deh Kisi-misi Tolong! Kamu gak boleh lihat ini Gak seorang pun boleh Eh, apa? Jangan hakimin aku Kamu bisa lukis Hagiwagi Uh, bisa! Untuk ini aku butuh banyak warna biru Pertama bikin dua lingkaran hitam buat matanya Habis itu aku akan bikin mulutnya Sekali lagi aku mulai dari kerangkanya Akanku mulai dari mulutnya Bibirnya tebel terus Bikin giginya pake suntikan Hagiwagi emang harus ke dokter gigi Akanku warnai mulutnya Aku bisa tebelin giginya pake adonan hitam Giginya akan kelihatan pas pancake dibalik Sekarang matanya Syukurlah tanganku stabil Kalau gak pasti berantakan Hmm, bikin ini aku jadi lapar Terus kugambar bibirnya Akanku bikin berlapis-lapis Sampai bibir Hagi tebel Lalu bisa kubikin bulunya Untuk ini aku bikin sapuan panjang Aku harus konsentrasi nih Sekarang dasinya Dia agak imut Gak ada serem-seremnya kok Giliran giginya Wah, kayaknya tajam nih Kasih warna putih di matanya Oke, sebaiknya aku selesein kepalanya Aku harus cepat Jangan sampai pancakeku gosong Bentar lagi aku beres Saatnya dibalik Semoga bagus ya Apa pendapatmu? Wow, aku terkesan Emang bukan karya terkerenku Tapi ini jelas Hagi-Wagi Sulit juga Apa pendapatmu Hagi? Oke, Olivia menang Wuhu, dua kali berurutan Luar biasa Bagus Mau nyobain pancakeku? Serius, mau dong? Tinggal butuh dibumbuin dikit Ini akan bikin semua seru Aku menang dan dapat pancake Senangnya Gulung aja buat ngumpetin cabainya Wah, makasih Mia Semoga kamu suka Hmm, tunggu Ada apa nih? Yuuu Ah, kebakaran Sini aku bantu Pedasnya Aku punya ini Ah 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 Eh, makasih deh Ups, sorry Yuh, nyaris banget tadi tuh Selamat datang di Squid Game Eh, gak awet nih Sembunyi Kena kamu Aku kenal suara itu Aku bingung banget nih Aku gak tau kamu ngomong apa Ini gak akan berhasil Aku relax dulu dengan lagu rakyatku Indah banget kan? Aneh Kostum ini bikin gerah Ah, itu lebih baik Ada apa? Seriusan Gak bisa nebak Ayolah Ini aku Ah Si lebah Kamu harus ngegambar penjaga imut Paham? Ah, lumayan juga Harusnya ini gak sulit Mulai aja dengan lingkaran putih Lalu lingkaran hitam di sekelilingnya Ini akan jadi kepala penjaga Lalu bisa aku isi warna Terus bikin kerangka buat kostumnya Dan lengkapin badannya Bakal imut banget nih Bagian badannya beres Saatnya diwarnain Gak banyak kok Cuma satu warna Wow, punya Mia bagus Sebaiknya aku buruan Mulai dengan plastik merah buat kepalanya Nah, terus bikin topengnya Bagus nih Tapi aku gak mau ada kesalahan Oke, terus apa? Aku harus mikir dulu Ah, aku tau Buat garis di sekeliling kostumnya Biar lebih keren Terakhir, kasih warna putih di topengnya Dan beres Kami selesai Wah, aku suka pancake-mu Hmm, keduanya bagus Siapa yang unggul? Ini sulit, tapi... Menghipnotis banget Pemenangnya... Mia Bagus Akhirnya Wuhu Menang Yee Kirain aku yang menang Eh, aku jadi lapar Ah, aku ada ide Hei, aku pesen es krim dong Aku gak sabar lagi Aku bawa es krim buat lebah raksasa Hei Aku makan ini dulu Kamu imut Wah, gumus Hentiin Oke, hei Halo Kayaknya mereka sibuk Kamu suka ini Ih, geli Oke, aku gak tahan lagi Hei, cukup Wah, kita kayak profesional aja Ini buat apaan sih? Lihat Rodanya harus diputar Pertama, merah Kita harus menutup mata Mustahil banget Kita cobain aja deh Satu Dua Tiga Mulai Wah Coba aja lah Menurutku hasilnya bakal lumayan sih Gak berantakan kan? Virasatku sih hasilnya bakalan bagus nih Aku selalu mulai dengan wajah Baru sekelilingnya Semoga yang ku ambil biru Wah, dia beneran niat banget Selama dia gak ngeliat, gak masalah Sepertinya bisa ku bikin sambil merem Jauh lebih keren nih Kurasa ini berjalan lancar Kayak apa punya Annie ya? Dia gak nutup mata Kamu ngelanggar aturan Eh, kamu juga? Eh, kurasa itu adil Oke, yuk kerja yang bener Mulai! Aku gak tau apa yang kulakuin Tapi gambarannya ada di kepalaku Dan bisa dibilang kueku pasti keren Siap? Wah, saatnya dibalik Uh, lihat! Wah Eh, terserah lah Itu mirip banget sama Ya, kamu tau lah Harus banget nih Bisa seburuk apa sih? Baunya luar biasa Rasanya? Tidak begitu Kamu kenapa? Jiji Apa punyamu enak? Kita cari tau Ya ampun Sebetulnya lebih dari lumayan Mau? Oke Makasih Coba kita cicipin Enak loh Jangan nilai buku dari sampulnya Akuin aja Kamu gak bakal mampu beli ini Aku emang gak mau Siap Buat babak berikutnya Ini inspirasi kalian Lihat ukuran batu itu Akhirnya Sesuatu yang aku suka Wow, indah banget Aku pengen itu Soalnya cocok sama berlian besarku yang lain Pengen lihat hal keren Spektakuler bukan? Aku jatuh cinta Hal terindah yang pernah kulihat Selain aku tentunya Tenang dikit bro Bisa turunin dikit Mataku sakit Aku harus pake kacamata ini Ini baru bener Penampilanku keren Kalau aku bisa lihat kamu Aku tau kamu pasti iri Bisa tolong? Semoga ini adonan pancake-nya Kita mulai dengan menggambar segitiga Lalu ubah jadi berlian Pake warna berbeda untuk mengisinya Ini bakal jadi pantulan yang berbeda di dalamnya Sekarang tinggal dibalik Aku puas sama hasilnya Yuk kita angkat dari kompor Gimana hasilnya? Semoga bagus Aku selesai Kamu merusak momen ini Maaf ada tugas yang harus kulakukan Aku sedih banget harus begini Aku akan mengingatmu selamanya Untung aku sering olahraga Tanganku bisa menghancurkan apa saja Tinggal kita taburin Lihat warna-warni ini Cantik sekali Kenapa cuma satu berlian Kalau bisa punya banyak? Ini hidangan favoriku Jangan kasih tau dokter gigiku ya Aku bercanda Candaan orang kaya Jadi siapa yang menang? Biar kulihat Kemarikan makanannya Aku suka bagian ini Keliatannya nikmat Mari mulai dari yang ini Ini salah satu berlian yang terlezat Ujian dariku untuk si Koki Luar biasa Bravo Jared Hmm Apa ini? Jangan-jangan ini berlian asli Cobainlah Waduh gigiku Kamu mikir apa sih? Senyum indahku hilang Duh kenapa nasibku begini? Jared menang ronda ini Menang telak Nyobelin Pasti dia nyogok Oh yeah Wup Wup Sulit ku percaya Hasil ini akan menghantui selamanya Aku gak sabar dan disiap lanjut Kamu bakal kalah Seru banget ya Ini dia Tara Tunggu apa lagi? Aku suka mereka Aku punya banyak ide Hah? Kamu kenapa sih? Kamu harus lihat ini Aku punya kejutan kecil Aku tahu Ini luar biasa Siapalah teman kecilku? Hei Lihat pecundang itu Apa katamu? Kata-katamu nyakitin Tahu? Aku punya apa? Oh Ini apa? Hah Mengecewakan Ini dunia yang kejam Tapi aku gak mau nyerah Iya apa? Jangan ngomong gitu Tapi aku setuju Oke Yuk kita buat pancake Mari mulai dari persegi panjang Tambahin kaki Sekarang aku mau gambar wajahnya Lengan yang aneh Kita warnain Mari gambar tepinya Pake warna hijau tua Ini bakal nambahin efek bayangan Aku serius banget bikin ini Lalu pake hijau muda Kita isi ruang kosongnya Pake ini Sudah matang Kalian semua pasti terkejut Wow Aku harus jadi seniman Ini salah satu karya terbaikku Aku gak tega makannya Oh Bagus juga Eh Eh liat nih Punya aku gak ada lawan Masa? Aku harus naikin level ku Aku pasti bisa Aku akan bikin si blue Mari mulai dari garis luarnya Lalu warnain biru Aku suka banget teknik bayangan ini Aku suka banget teknik bayangan ini Jadi bakal ku buat juga Aku harus cepat Dia butuh makota emas Wow Aku suka Aku penyihir dengan adonan pancake Udah mateng Aku puas sama hasilnya Dia salah satu karakter favoritku Aku suka banget tantangan ini Firasatku super bagus Aku selesai Aku selesai Kamu menang Kamu menang Semuanya menang Kesan Lempar anak panahnya ke papan itu Aku suka tantangan Liat nih Hmm Maksudnya apa? Tanganku jadi kecil Uh Kedua tanganku jadi kecil Kamu kocek banget Maksudku Meh Itu bukan masalah besar Jangan iri gitu dong Litik Litik Stop deh Kamu mocil banget Tebak siapa? Jauhin tangan kecilmu yang aneh itu dariku Yaudah Kamu gak asik Hmm Coba hibur Ah Disini pegel Oh Jadi gitu ya Jangan gangguin aku Kamu bikin kesalahan besar Hah Apa yang terjadi? Stop Please Kamu harus diem Maafin aku Oke Tapi jangan diulang Ngerti? Kamu galak Dan aku bangga Oke Waktunya bikin pancake Wow Botol ini gede Yuk Mulai dari adonan pancake hitam Cocok banget buat garis luarnya Tinggal diwarnain Yang penting jangan keluar garis Selanjutnya Pakai adonan pink Hmm Baunya enak Oh Makin sulit aja Tanganku mulai gemeter Yuk kita isi celahnya Ini bakal jadi jigglypuff terimut yang pernah ada Hampir beres Jadi tinggal dibalik Wah Lihat Aku seniman sejati Gitu dong Iya Cakep banget Tepuk tangan dong Aku gak tega makannya Terserah Terserah itu biasa banget Giliranku Lihat nih Maksudnya apa ya Kayaknya seru nih Tanganku kembali ke ukuran semula Akhirnya Lihat beneran seru kan Please jangan heboh dulu Aku udah lumayan gugup tanpa ledekanmu Jadi aku harus ngapain Yuk kita mulai Aku pasti bisa Tinggal ikutin polanya aja Bikin lingkaran besar untuk badannya Tapi aku butuh banyak Segini cukup Aku harus gabungin semuanya nih Ternyata gampang juga Tinggal isi pake penat ridiku Semua harus terisi penuh Habis itu mulai tambahin detailnya Ini bakal jadi matanya Aku harus pake plastik biru Untuk bagian ini Tebelin lapisannya Untuk bikin lengan Lakuin hal yang sama Untuk kakinya Oh iya rambutnya Wow bagus banget Selanjutnya gambar telinganya Bentuk jadi runcing Oh aku hampir lupa mikrofonmu Aku udah selesai Gawat Untung aja Gak perlu bilang makasih Emang enggak kok Soalnya jikri puffku ketutup telur Jadi berlendir Gini baru bener Imut kan? Aku suka Kamu keren Siap buat babak berikutnya Aku ngerasa beruntung Yuk lempar Hah? Kayak kenal? Ya iyalah Itu aku Sayangnya aku punya kegiatan yang lebih penting Aku lagi nyabak konsentrasi Aku punya tentakel Semua nyangkut Aku ngebangunin kreken Yang tadi gak bakal keulang Mari kita mulai Hei cengkramanku kuat juga Yuk kita mulai dari rambut Katanya paling gampang dari atas ke bawah Sekarang bikin fitur wajahnya Ini mungkin salah satu karya terbaikku Gampang banget Warnanya cuma dikit Jadi bentar lagi beres Lanjut warnain bibirnya Kemudian bikin wajah murumnya Aku udah milih warna adonan pancake yang terbaik Sempurna Wow mirip banget sama kamu Dia kembaranmu Tapi keperibadian pancake ini lebih baik Gak lucu Waktunya giliranku Wah liat Itu dia yang aku mau Kukira ini bakal susah Oh kayaknya kamu butuh manikur Manikur apa sih? Kok bisa gini? Aku gak inget kukuku sepanjang ini Hei gak masalah Banyak orang rela keluar uang demi kuku begini Kamu gak bisa ngambil penamu Loh Kok gini? Kenapa susah banget? Aku mulai kesel Dan kamu gak bakal mau Liat aku marah Tunggu bentar Kayaknya aku tau harus ngapain Aku lupa punya kartu nama ini Kebahagiaan berawal dari setetes air mata Yuk kita coba Aku ibu peri kalian Kayaknya kalian butuh bantuanku Kukumu mengerikan Tapi bisa ku berbaiki Aku juga Aku juga Suka kuku berkilau Wow Dada tentake Makasih Kamu baik banget Hah? Dia kemana? Waktunya berkreasi Itu bukannya curang ya? Pertama Gambar lingkaran Lalu tinggal diisi Bikin garis yang panjang Untuk ini Ini bakal jadi alasnya Lalu ganti warna Dan gambar rambutnya Gampang banget kok Soalnya aku nata rambutku Kayak gini setiap pagi Abis ponnya beres Lanjut ke kuncinya Tinggal gambar garis lurus aja Sekarang aku bisa gambar badannya Gambar segitiga dulu Lalu warnain Yang pasti warnanya hitam Lalu gambar wajahnya Kasih sedikit senyuman Sekarang aku mau nambahin sentuhan akhir Tambahin kerah ke badannya Keliatan luar biasa Aku versi mini nih Gimana menurutmu? Boleh aku liat? Wah Kamu jadi dua Keren banget Kamu punya kembaran Kenapa aku temenan sama dia sih? Balikin Ah kamu selalu sinis Hei gambar aku dong Aku udah latihan berpose Tali ini dapet apa ya? Lempar aja anak panahnya Semoga seru Kayaknya menarik Kayaknya maka seru Kamu ngapain? Jangan gerak Kayaknya kebanyakan deh Jangan luka aku Wow Warat juga ya Ini mungkin tantangan terberat Mari gambar garis luar kasar Lalu tambahin paru Gampang Terus kasih burung-burung ini Sepasang mata Ini bisa jadi sayapnya Jangan lupa bulu ekor Alam pasti bangga Sekarang Warnain Aku mau pakai adonan pancake putih Untuk badannya Gambar di sekitar sayapnya Karena warna sayapnya beda Pelan-pelan di sekitar mata Dan bagian pertama selesai Aku mau warnain sayapnya biru tua Biar lebih kontras Pakai warna yang sama untuk ekornya Selanjutnya Ambil warna kuning untuk paruhnya Udah mulai matang Warnain kakinya pakai warna ungu Tinggal dibalik deh Ini bagian yang paling sulit Aku berhasil Usahamu lumayan Tapi aku gak mau makan itu Giliranku Aku dapet burung juga Bentar Aku dapet penutup mata Aduh Ini gak adil Semoga hasilnya bagus Yuk kita mulai dari tubuhnya Semoga aja gambarku bener ya Warnain Aku gak tau warna apa yang aku pakai Semoga hasilnya cakep Yang penting lebih bagus daripada pancake-nya Waktunya sayap Aku pengen bikin kontras antara badan dan sayapnya Bikin seolah-olah burungnya terbang Bahkan sampai menembus langit Gambar paruhnya Tinggal bikin dua segitiga Dan isi pakai warna hitam Ini bagian terserunya nih Aku pengen ngasih burung ini Percikan warna Tambahin garis biru deh Ini warna biru kan Kayaknya aku selesai Jujur ya Hasilnya mirip burung gak? Wow Ternyata bagus banget Bisa lepasin aku gak? Please Aku mau ke toilet Enggak Oh Kayaknya disini aja deh Hah? Biar ku tekan tombolnya Lepasin dong Hah? Oh tidak Hmm Apa kita harus mencet ini? Soalnya itu bakal keren Jangan Eh Apa? Jangan Hah? Awas Wah Hei Kayaknya kita ganti posisi nih Tapi tunggu Saatnya sibuk Oke Ini cukup Hmm Enak juga Enak Enak Dia error Ku bantu ya Tunggu Bukan gitu Caranya Kamu harus tuang Oke Menuang dimulai Dan kita bikin bentuk pop it Itu kan Lalu bikin bagian warna-warninya Buruan sebelum jadi creepy Hah Giliran warna berikutnya Kurasa hijau Pilihan bagus Kamu setuju Dorong Dorong Dan pop Gitu deh Oh Aku harus nyobain Yuk Dimulai dengan garis luar seluruh lingkaran Lalu kasih garis-garisnya Terakhir Lalu semua lingkaran kecil ini Saatnya mengisi Sulit juga gak keluar garis Udah hampir beres nih Tinggal beberapa titik Dan boom Kayak yang aslinya kan Tekan Ya Aku suka ini Kalian senang Hmm Oke Kalian berdua menang Aha Ini waktunya Tunggu Oh tidak Kita di sekolah lagi Tapi Kok bisa Berhasil Itu sih mimpi buruk Seril Bagus Pemenangnya Esi Yes Menang Oh Wow Apaan tuh Hahaha Kocat Oh Puas banget Kayaknya Gak ada yang liat Keren Aku mau kalian Ngelukis pisang Oke Gak masalah Pisang itu gampang Nah Di balik Eh Gak bener tuh Kok gini sih Harusnya kan disini Ada colokan Sabotase Ups Permisi Aku harus ngelukis pisang Ini bakalan mudah Tapi aku mau Agak ngeni Ah Wah Keliatannya keren Geliran warna kuning Akanku isi aja bagiannya Aku pasti menang Ronde ini Kayaknya realistis banget nih Aku pake kuning tua Buat kulitnya Nyantai aja lah Biar semuanya rapi Jangan sampe Meleset Hah Beres Ayolah Kamu tau Ini bagus Aku gak mau ngomong Sama kamu Ada yang salah Jangan aneh-aneh lagi ya Oke Fokus Aku harus ngalahin esi Garis luarnya beres Giliran pisangnya nih Mungkin aku harus profesional Rumah pancake serial Menarik banget Tunggu Aku harus konsentrasi Hampir beres Wah Aku suka ini Esi Ayo kita mulai Ah Hei Tara Ini sulit Kalian seri Boleh cuin gak? Bagus Hahaha Wow Dia sama sekali gak curiga Susu dan kukis Hah Mana kukisnya? Hmm Ini kukis terenak Iya kan? Oh oh Ketahuan Kalian bikin kue gingerbread man Aw Imutnya Bakal seru nih Hah? Berantakan Harus diberesin nih Semoga berhasil Ini yang kutunggu-tunggu Hei sobat kecil Ini dua matanya Dan detailnya Kamu butuhkan sing warna-warni Yuk dikasih alis Dan bibir yang lucu Tuang aja adonan di atasnya Ini mudah banget Dan kayaknya cukup enak dimakan nih Liat gelembungnya Udah mateng Sempurna Yeay Berhasil Esi Ah Aku suka ini Hah? Bau apa tuh? Aduh Wih jahe ku gosong Dia orang yang baik Gak layak ngalamin ini Harus diulang nih Ah oke Akhirnya bisa mulai Ini bakalan berhasil Akanku bikin bentuk melambai Nah giliran warnanya Aku harus tenang Biar kuenya sempurna Wah tapi kamu butuh mata Kayaknya lezat nih Aku harus bikin kue jahe beneran Ini alisnya Dan mulutnya dong Dia happy banget keliatannya Kasih kancing besar yang ceria Kayaknya udah semua nih Dia luar biasa Yuhuu Liat nih Baunya harum Aku gak tahan Ide bagus Au Oh oh Itu ide buruk Au Gigi ku Seri Gimana nih gigi ku Parah ya Iya Iyuh Esi pemenangnya Aku Cihuy Aku Seri Si tukang pancake Liat nih Aku Esi Aku Istimewa Aku punya Pena 3D Membalik pancake Sulit banget Wah Kalian jahat Oh Bercanda Ayo Sebarin cinta Pake emoji ini Apa harus gitu Ayo Kita beresin Oke Eh Mana pen aku Tadi disini Hah Maaf Ganggu bentar Kamu Ngapain Rambutku Sorry Aku boleh ngecek disini Apa Pergi dari sini Enak banget Esi Aneh Ngapain dia Peduli amat Aku harus bikin pancake Akanku mulai dari mulutnya Kami lapar Mau makan Mau makan dong Tunggu Jangan sentuh Aku segera kembali Dah Ayo mulai Serunya Greepy kentang Enak dan renyah Aku gak mau Ini berakhir Saatnya ngemil Selai coklat Dan kacang Saatnya dekorasi Papa gak pernah Boleh ini Lihat Aku bikin karya seni Ini maha karya Sekarang giliranku Jadi lapar Hah Gawat Papa pulang Ngapain kalian Lihat kekacauan ini Eh Apa kabar Cukup Wah Kirain kita bakal dihukum Lihat Tiap hari kerja keras Madu gak bakal terkumpul sendiri Hah Ngapain lebah itu Ah Pendaratan selamat lagi Fiuh Hei Apa kabar Saatnya seru-seruan Ini tantangan pena 3D Dan pancake Gak boleh nakal ya Hah Uh Wow Bakalan asik nih Wah Game-nya luar biasa Lari Sobat kecil Aku gak akan Bosan main ini Dia lama banget sih Mau adu joget-joget Oh yeah Hei Aku lagi konsentrasi nih Ah Padahal lagi senang-senangnya Gimana kalau adu nyanyi La 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 Yee Kalian bercanda Shh Aku lagi nge-game nih Wah Nge-gamenya serius banget Oke Aku tau solusinya Wah Kasih tau dong Lihat nih Ini dia Hei Kamu ngapain Bukan kami kok Oke Ayo kita mulai Gambar Sonic Keren Bakal seru nih Aku mulai aja dari kerangkanya Aku harus pelan-pelan Biar jadi sempurna Kerangkanya beres Tinggal dikasih warna Ini bakal jadi hidung Aku gak boleh keluar garis Sekarang mulutnya Lancar jaya Serunya Sekarang bikin bulunya Warna biru ini sempurna Sebaiknya ku mulai aja Aku udah bikin sketsa di kertas Kutebelin aja Make plastik hitam ini Lalu isi warna matanya Garis-garisnya Akanku bikin rapat Jangan sampe ada celah Mulutnya beres Lalu ganti plastik biru Sejauh ini oke Lalu balik ke kerangkanya Ini biar kerangkanya menonjol Beres Aku nungguin pancakeku matang Kayaknya udah siap Wah Olivia Keren tuh Makasih Aku bangga sama ini Seriusan Gameku hampir tamat Hei Disini Cuma ada satu cara Kamu mau kemana Bakal gawat nih Ehm Ah kamu jahat Salahmu sendiri Bagus Nah kamu jadi perhatiin kami kan Beruntung kamu gak kusengat Olivia menang Dia gak ganggu gameku Yang ini pake gaya bebas Apaan tuh Hei ini kamu Hehehe Serius Iya ini mirip banget sama kamu Kocak banget Oke kalo mainnya gitu Wih kocak Ini kamu Naomi Super duper mirip Hahaha Halo masih inget aku Tantangan berikutnya Oke Kayaknya aku bisa kalo yang ini Tau cuma garis berlaku Laku kan Minimal garis luarnya gitu Persegi sempurna Tinggal nebelin garisnya dikit Dan diisi tentunya Kita cepetin aja ya Karena ini bakalan makan waktu Akhirnya bisa aku kasih detail seru nih Kamu kenal wajah ini Jangan lupa gigi tonggosnya Dan mata beloknya Tinggal beberapa sentuhan akhir Sedikit warna pasti bikin lebih bagus Ya udah keliatan mirip banget kan Gak mungkin gak menang ini sih Ini dia Dua giginya Wah karya keren Tunggu sampai kamu lihat ini Spongebob itu bagusnya dibuat pancake Banyak banget garis dan bentuk seru Tapi gak kayak pena Kita mulai dari detail Dan isi bagian kosongnya di akhir Warna terang Ini dia Seru banget kan Harus gerak cepat nih Sebelum semuanya matang Nah mulai keliatan bentuknya nih Harus hati-hati Supaya gak kena garis manapun Mungkin itu bagian tersulitnya Saatnya mendesi Spongebob Jangan lengket di wajan ya Sempurna Jadi siapa yang menang Pancake Atau pena Hmm ini sulit Tapi Naomi Pancake-nya kayak hidup Sorry David Apa AC-nya rusak? Uh rasanya kayak mau meleleh Huff Ada yang mau camilan dingin? Es krim ya? Pasti seger Aku jadi ngiler Nih Serius buat kami? Iya Tapi gambar dulu Tantangan diterima Kalau demia dia enak Aku pasti harus menang Dan aku mulai dari cone-nya Bagus banget Terus detail halusnya Atau kamu gak akan tahu ini apa Lihat kan? Polanya realistis banget Dan ini bagian super lezatnya Aku pastiin cone-ku penuh es krim Aku selalu ngerasa kurang Kalau makan es krim Dan ini isinya Kayaknya es krim pelangi Bakalan luar biasa Terutama pas panas kayak hari ini Nah Kayaknya udah jadi Keren Pancake aku akan jauh lebih oke Dan ku mulai dari es krim Bukan cone-nya Oh ini bagian yang paling menarik Lihat warna ungunya Dan lanjut cone-nya Harus dikasih silang-silang klasik itu dong Warna beda bakalan ngasih ilusi tekstur Lihat udah mateng Hah saatnya membalik es krim pelan-pelan Hah beres Jadi siapa yang menang monster? Kalian berdua layak dapat yang manis Gitu dong Loh tapi kayaknya udah gak enak Hmm kayaknya gak jadi aja deh Ya udah deh Aman terkendali Uh kamu ngapain Liam? Bagus banget Makasih Selain bagus Harus enak Oops Oh lucu ya Ku bales Liam stop gak? Kamu nantangin aku ya? Merahnya bagus tuh Nyebelin Berantem lagi Siniin Oh jadi gitu Dasar cowok cupu Solusinya cuma satu Siapa takut? Hah? Dimana nih? Kita udah gak di kelas Gak sekolah Asik Lihat burgernya deh Pasti enak Hmm makanan terlezatku Dia malah Dia malah ngegodain tuh Tega banget Boleh minta gak pak? Ini Jangan dong Kamu bikin sendiri aja Oke aku bisa Udah gak sabar Aku coba ah Mulai dari gambar tomat Ini sih gampang Semua aman Tunggu aja sampai mateng Wow Gelembungnya bermunculan Saatnya dibalik Hmm Baunya enak Siapin roti pancake Dan tambahin bahan lain Lalu lapisi pake roti lain Gimana? Cakep kan? Tapi enakan yang asli sih Hmm Lezat Bener banget Jangan ngiler Hah? Aku? Emang kamu mau ngepel? Oh iya Enggak kok Aku mulai bikin persegi Warnain tengahnya Garisnya harus rapet dan rapi Hampir jadi Ini kejunya Taruh di atas roti Lanjut ke bagian sisanya Tutup atasnya pake roti lain Kelihatannya enak Boleh juga Hmm Nikmat Oh udah selesai Bagus Liam Yang bener aja Keputusan yang tepat Oke Aku mau makan burgerku Hmm Pengen Enggak Hah? Oh Ini kan plastik Kasian Hmm Jadi gak tega nih Kali aja Liam mau icip Loh kok Makasih bro Ini baru burger Serius? Apa? Yaudah lah Duh Baunya enak Berkumpul di dapur Untuk membuat kue Bersama teman pada sore hari Sangat berkesan Tapi terkadang agak sulit Menentukan akan membuat apa Alice ingin satu makanan Tapi Hannah tidak Sepertinya Emily membuat permintaan khusus Pancake Keputusan sudah bulat teman-teman Pancake hangat Dan ini resepnya Kita bisa membuat ini kan teman-teman Siapkan semua bahan yang diperlukan Dan perhatikan jalanmu pastinya Mangkuk itu terlalu kecil Alice Nah itu baru pas Kamu kesulitan Oh Terima kasih bantuannya Hannah Aduh Kenapa sulit dibuka sih? Hati-hati Jangan sampai tepungnya tumpah Sekarang waktunya mengaduk adonan Begitu siap Tuangkan sedikit ke panggangan Dan lihat keajaiban terjadi Kayaknya sejauh ini bagus kan? Hei teman-teman Aku pulang Tidak Kamu bilang mau pancake kan Emily? Kurasa maksudnya bukan itu Dan langsung saja Ayo mulai tantangan seni pancake Satu Dua Tiga Ayo buat pancake emoji tinja teman-teman Hannah yakin sekali membuatnya Mulai Mereka memasukkan adonan ke botol Agar mudah dikeluarkan Dan Hannah benar-benar santai melakukannya Sementara itu Alice langsung menuangkan adonannya Apa itu manusia salju? Aku gugup dengan hasilnya Jangan tersinggung, Alice Tapi Hannah sepertinya menang kali ini Tapi setidaknya Alice tak takut mencoba-coba warna Hei, punya Hannah kayaknya bagus Mungkin bagus kalau aku tambah warna coklat Panggangannya makin panas Semoga pancake mereka tidak gosong ya Wah, Alice menambahkan warna lagi Tidak Jangan tutupi wajahnya Oke, sudah bisa dibalik? Ini momen pembuktian Dan kamu akan kalah, Alice Aku menang telah Oh-oh, ini tidak bagus Hahaha, jelek sekali pancake-nya Ayo balikan pancake-mu, Hannah Hati-hati Wow, itu menakjubkan Alice pun bisa mengakui Pancake Hannah lebih bagus Yap, Hannah jelas pemenang babak ini Ayolah yang benar mainnya Selanjutnya, karakter favorit kita SpongeBob Squarepants Mereka jelas penggemarnya Jangan lupa semprotan anti lengket Ini dia Ternyata sarapan butuh konsentrasi dan fokus juga Hmm, sepertinya Alice dan Hannah punya ide sama Mungkin lebih sulit menentukan pemenangnya nih Hei, punya Alice kayaknya bagus Punyaku harus lebih bagus Wow, itu kayak gembar Dari mata besar sampai kaki kecilnya Aku belum mencium aroma sedap pancake Dan semudah itu, warna sungguh menghidupkannya Oh-oh, kemana wajah di SpongeBob Alice? Wajah SpongeBob Hannah juga hilang Baiklah, ayo balikan ini Siap, balikan Itu keren sekali Hannah jelas puas dengan dirinya Apa pancake Alice juga akan bagus? Wow Tapi lengannya terlipat di bawahnya Dan Emily tidak terlalu senang dengan itu Itu tak sengaja Tak apa-apa Aku tak akan mengurangi skormu, Alice Itu sebabnya babak ini seri Selanjutnya, Pikachu Gimana cara buatnya tuh? Aku bisa membuatnya Baiklah, kalian tahu aturannya Kayaknya Hannah sedikit menyontek Terkadang kamu butuh inspirasi, kan? Dan kelihatannya Hannah butuh banyak inspirasi agar berhasil Hei, Alice Bagaimana pancake-mu? Uh, punya Hannah Tak mirip Pikachu sama sekali Tapi mirip apapun itu Hasilnya lucu Oke, teman-teman Waktu kalian sedikit lagi Wah, pancake Alice Mirip Pikachu banget, kan? Dan pancake Hannah Entah apa itu Gimana cara buat matanya ini? Apa aku benar? Hmm, aku mau membantu Alice Oh, kamu mau membantuku? Begini saja ya Oh, hati itu manis sekali Setidaknya mereka bersenang-senang Sekarang, waktunya mengisi karakter Dan siap-siap membalikan Kamu baik sekali sudah membantu, Hannah Sebaiknya cepat Waktu hampir habis Bunyikan drumnya Ketegangan ini membuatku gugup Astaga Dia memang lucu Tapi emangnya itu Pikachu Coba lihat punyamu, Alice Boom Tika Tika Alice Oke, aku mau ke lantai tiga Ini dia Astaga, liftnya lama banget Iuh, cowok itu kotor banget Miskin lagi Eh, tunggu-tunggu Tahan liftnya Ayo dong Ups, sorry Eh, enggak, enggak Aku gak suka lihat sikapmu itu Oh, makasih Kamu penolongku Au, dia ngecek kakiku Hih Harus banget ya kasar gitu Ya, kamu kenapa miskin gitu Oke, kayaknya aku harus ngatasi masalah ini Wow, apa-apaan Kita kan barusan di lift Selamat datang di tantangan seniku Oh, anak bulgu Kamu benar-benar cantik Oh, dia cantik banget Kalau ngelus kucing gitu Ah, ah Hai, cih Hai, cih Eh, kalian di sini Sorry, aku gak lihat Nah, kita bisa mulai sekarang Omong-omong soal kucing Ini tantangan pertama kalian Aku sih pasti bisa Aku juga Tunggu, kok plastiknya pendek gini Ayo dong, plastik Gaguh karya seniku aja nih kamu Haha, itu sih bukan masalah aku ya Saatnya beraksi Saatnya melukis Pake adonan pancake Siapa sangka adonan pancake Bisa jadi alat seni sebagus ini Aku mau ganti warna hitam nih Yap, adonannya juga bisa warna-warni Next, warna hijau Hello Kitty mustahil tanpa warna pink Dan kuning dikit di tengah bunganya Oh, imutnya Tinggal ditunggu matang aja Hmm, spatula-nya tadi mana ya Oh iya, saatnya pancake karakterku di Bali Ini dia, biar matang di kedua sisinya nih Nah, kayaknya udah siap nih Gimana? Wah, itu lucu banget Ah, cukup Ya non, apa yang bisa dibantu? Nih, lihat plastiknya pendek banget Buruan, betulin Oh, tentu Coba lihat Kayaknya aku bisa ikutin kesini Oh, Pak Tolong lepasin ikatanku Yang bener aja Berapa panjang plastik ini? Kenapa lama banget? Hmm, akhirnya aku bisa mulai bikin karya Buat apa adonan pancake konyol Kalau bisa pakai pena 3D Oke, ini dia Bentuk luarnya beres Tinggal dikasih bunga Dan saatnya ganti warna Untuk ngisi dalemnya Aku arsir warna putih ini untuk bulunya Oke, sekarang warna pink Cantiknya Bunga berikutnya merah Ini cakep juga Jangan lupa hidung kuningnya Terus dikasih garis luar hitam Taraaa Hello Kitty ku juga beres Gimana? Wow Hah, dia punya lumayan juga Tapi punya aku pasti terbaik Enggak, pilih punya aku Oke, oke Cukup, cukup Liam pemenangnya Yes Rasain Betty Bosen ya Kalau gitu Saatnya tantangan berikutnya Karakter Poppy Playtime Aku bisa bikin itu Soalnya aku masih punya adonan pancake terpercaya Oke Balik ke seni adonanku Rangka kuningnya beres Berikutnya aku pakai merah ini Meski cuma ada satu bentuk Kamu tetap harus ngasih garis luar Biar bisa diisi dalemnya Kayak yang lagi kulakuin ini Kalau enggak adonannya bakal luber kemana-mana Jangan sampai ya Nanti gambarnya gak kelihatan Cuma adonan warna-warni berantakan Lalu giliran matanya Mulai dengan titik hitam Lalu titik hijau di atas Dan juga di bawahnya Luar biasa Sekarang harus dimasak dulu Ini hampir mirip pancake asli Udah keras Saatnya dibalik Dibalik dikit Dan Bagus Ini dia Udah matang dan siap Oh wow Aku suka hasilnya Betty Oh aku gak mau ngasih tip layan Apa? Hei bangun Hah? Apa? Aku udah bangun Hei Matanya udah ada Tinggal diisi Sekarang bisa dikasih warna Dan mulai arsir sisanya Nah aku mau pakai warna ungu Lalu warna pink Kasih merah Lalu sedikit putih di atas Dan PJ Pakepillarku Beres Imutnya Ini karyaku untuk tantangan ini Ini pasti yang terbaik Alah Gak gitu keren kok Banzo Bani yang juara Oh Hmm Aku pilih Liam Betul Betty Kayaknya aku menang lagi Tantangan berikut Aku mau kalian bikin gambar hiu Hiu mestinya cukup mudah Hmm Hiu pink Atau biru Aku muak Liam menang terus Pelayan Alat gambarku Bukan Jelas bukan pensil raksasa konyol ini Wah Pena 3D ini berlapis permata Betty Kedistrak sama permata berkilau itu Dan gak nyadar Pak T-Rex Deketin dia Oh Aku suka banget permata ini Hah Apa Ah Serangan dinosaurus Ah Ha 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 Kena kamu Betty Bagus Pak T-Rex Gak lucu Ah Dia parah banget Tar dulu Aku rasa aku dapet inspirasi Cukup gerakin diam-diam jariku Dapat Ku ambil warna biru ini Dan ku balas prank kecilnya tadi Ups Eh Betty Sini adonan biruku Oh ini punya muak Sorry Nih Terserah Cukup tekan Oh 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 gini nih Ha ha Kena kamu Liam Biar kamu gak ngeprank aku lagi Aku harus mulai ngelukis Untung aku masih punya warna biru Warna yang pas untuk hiu Kali ini aku bikin garis luar Sekalian ngisi Nyobain metode lain Siapa tau aku bisa menang Oke Sebagian besar hiunya beres nih Tapi pastinya dia butuh hidung Gimana dia bisa menciumkan Dan juga mata Biar bisa lihat semuanya Beres Hiuku kelihatan gemoy Oke Aku siap nunjukin hiuku Astaga cepatnya Jadi semangat nih Apa-apaan Yu Betty udah selesai Aku harus siapet Oh tapi gak pake warna biru Aku rasa kita bikin hiu pink aja Mami hiu Gak apa-apa sih Mami hiu juga bergigi besar Sama mematikan dan imutnya Bedanya cuma dia pink Oke Garis luar hampir beres Giliran warna putih nih Cukup isi ruang yang nyisa Untuk warna ini Aku juga nyisain ruang Untuk pita dan wajahnya Beres Tinggal ditunggu mateng aja Aromanya lezat Oke Dia siap diangkat Tara Mami hiu gemoyku siap Terserah Terserah Toh kamu cuma ngikut desain ku Kali ini pilih aku Aku yang duluan beres Astaga Ini pilihan tersulit Ada hiu pink dan biru Hmm oke Kali ini kamu Betty Yes Akhirnya aku menang Oh aku suka buke kecilku Cantiknya Ngapain dia Eh iya Tentangannya Aku ingin kalian bikin gambar bunga indah kayak gini Gak masalah Aku rasa bunga cukup mudah Tinggal keluarin semua warna untuk ini Aku mulai aja dari kuning Karena ada di tengah Lingkaran besar keren yang bisa ku isi Hah ada masalah Aduh wajanku gak panas Gimana bisa bikin bunga kalau sumber panas gak berfungsi Haha sayang banget Mungkin seni pancake bukan yang terkeren Karena itu aku tetap pakai pena 3D Tapi liam benar dengan mulai dari tengah Tinggal isi warna kuning ini sebelum mulai bikin makota Aku mulai bikin kelopaknya dengan ungu ini Garis luar siap Tinggal diwarnain aja Tapi kita juga bisa bikin bunga pelangi Merah, putih, hijau, pink, biru Tiap kelopak lain warnanya Oh ya ampun Liat hasilnya imut banget Tapi masih bisa lebih imut lagi Dengan wajah Ini dia Nah dia udah beres dan aku suka banget Gambarku beres Oh wow cepat lagi Kenapa wajahnya gak nyala sih Oh liam Kayaknya kamu butuh bantuan Aku tau Tinggal julurin tangan dan colokin lagi kabelmu Karena kompor listrik butuh arus untuk bekerja Dah nyala Makasih banyak Sama-sama Tapi buruan waktu hampir habis Eh iya Oke bagian tengahku kuulang aja dan ku mulai kelopaknya Keren Rangka siap Saat yang mengisi Aku harus kerja keras biar tepat waktu Oke kelopak berikutnya ku bikin oren Betty keren Udah bikin bunga pelangi Aku harus bikin yang sama Kalau mau bersaing Syukurlah Aku punya banyak warna Dan area tengah harus ku beresin Senyuman kecil Lalu isi warna kuning Jangan lupa matanya Dua titik Cukup Lalu biarin matang dan mengeras Aku suka liat gelembungnya Bagus Udah siap Coba ku sendok dan ku balik Oke Bungaku juga beres dan siap dinilai Ya imut sih Tapi gak seimut punya ku Ayo umumin pemenangnya Oh keduanya bagus banget Tapi Betty yang menang Wih bener kan Bungaku paling juara Pikachu yang terbaik Gak mungkin Mario lah Pikachu Enggak Mario Lawan Lawan Maksud kamu apa? Tak usah ngadi-ngadi Beh Oke udah cukup Sini kalian Kita kena masalah nih Semuanya salahmu Cuma harus ngikutin garis kan Gampel lah ini Salah Minggir Sini aku tunjukin caranya Oh tidak bisa Apa harus bapak semua yang lakuin Begini caranya Oh bapak jenius Oh ada satu hal lagi Apa yang terjadi? Keren Aku punya kumis Hei semuanya Hai Aku haus banget nih Oh tantangannya Kalian harus gambar yang berhubungan dengan air Wow denger gak kamu? Hei hati-hati dong Maaf aku semangat banget Pensilku untuk kamu Oh makasih Yuk kita mulai Aku mau gambar angka 3 di tumpahan soda Ini jadi bingkai ikanku Mudah banget Sekarang gambar ekornya Lalu tambahkan detailnya Aku senang dengan hasilnya Aku ngapain dong nih Aku tau Aku mau ambil gambar ini Oh ada pop it Ambil juga deh Hah? Apa itu tadi? Ini yang aku butuhin Sekarang aku bisa mulai kerja Mulai dengan menaruh pop it di atas kertas Aku butuh cat biru Lalu tukar ke cat putih Sekarang balikan pop it Lalu tekan ke atas kertas Pakai kuas untuk meratakannya Aku mau lapisannya rata Warna-warnanya akan bercampur Sekarang aku punya cetakan Putri Duyung Tekan spons ke dalam cat hitam Terus tap-tap ke cetakannya Pelan-pelan aja ya Jadi dah siluet Putri Duyungnya Selanjutnya Cat dasar lautnya Pakai cat hitam juga untuk ini Ini bagian yang mudah Tambahkan rumput laut Dan beberapa karang Selesai Hasilnya bagus banget Aku mau nunjukin punyaku Bapak rasa Eni menang kali ini Wow keren kan aku Nye-nye Lihat nih Hah dia kocak banget Tunggu Maksud dia apa Tunggu dulu Kamu ngapain sih Hah Kena kamu Ih gak keren Aku gak bakal lupa ya Maaf ya Kenapa kalian gak menggambar Oh siap pak Aku akan mulai dari wajahnya Berikan dia bulu mata yang lentik Lalu gambar rambutnya Bagus Sekarang gambar gaunnya Semoga dia suka ya Oh iya Hampir lupa Putri berhak mendapatkan mahkota Saatnya diwarnai Pakai warna kuning untuk mahkotanya Aku mau ini jadi sempurna Warnai dengan arah yang berbeda Ini akan memberikan tekstur pada rambutnya Sebelahnya juga Selanjutnya warnai gaunnya Warna ungu untuk roknya Pakai warna pink terang untuk kulit Supaya gak terlalu mencolok gitu Ini mahkarya aku Gimana menurutmu Ini kamu Oh oh Tanganku kena tinta Oh berantakan banget Apa ini Kamu barusan lempar ini Hmm aku jadi dapet ide Iya ambil aja tisu ini Pertama kita buka Sekarang taruh di sudut pinggang sang putri Kayak gini Lalu aku butuh lem Oleskan sedikit di gambar Tambah dengan tisu yang lebih kecil Teteskan cat air ke atasnya Tisunya bakal nyerap catnya Tapi aku belum selesai Oleskan lem ke bagian tepi tisu Terus taburkan glitter di atasnya Tempelkan permata di anting-antingnya Dan di sepatunya Selesai Liat Bagus kan? Mewah banget Kamu suka gak? Maksudku gambar ini Siapa pemenangnya? Ya kalian berdua Wow yang benar Telepon aku ya Hampir siap nih Hai guys Pinjem dulu ya Mau tau cara gampang potong timun? Pakai aja rakyat tenis ini Wow Satisfying banget ya Hmm jam berapa nih? Bukannya tadi ada timun yang belum dipotongin ya Mandy Coba jelaskan ada apa ini? Hmm Siniin timunnya Kamu jangan buang-buang makanan dong Wow Liat deh banyak yang ngasih like Wow Kok kita bisa ada disini sih? Semoga kalian berdua udah siap untuk memasak Putar rodanya untuk tau apa yang harus kalian buat Halo Kami udah siap banget nih Sepertinya sih begitu Yuh Oke Aku udah siap Kami udah siap buat tantangan Aku juga udah siap buat ngasih tantangannya Tunggu dulu Itu apaan sih? Kira-kira berhenti dimana ya? Ups Semoga kalian suka yang manis-manis Hmm Kita disuruh bikin kue nih Aku ada ide Tapi ada yang harus kukerjakan sebelumnya Mandy Mau kemana kamu? Aku harus masuk ke kastil ini Itu dia Makasih Oh tidak Aku dikejar makhluk aneh nih Aduh Aduh Ini kemana aja sih kamu orang ngemenit aku dong Nek Aku kan cuma berusaha buat ngambil kue ini Kuenya keren kan? Kue apa nih? Nenek Nenek? Waduh bahaya nih Tolongin nenekku dong Aku gak bisa hidup tanpa nenekku Wow Siapa tuh? Kamu mau nolongin nenekmu Nih Aku bisa bantuin kok Hmm Tidurku nyenyak banget Untung ada pria kecil ini Iya dong Waktunya hampir habis Aku harus ngerjain tantangannya nih Semoga kamu ngerti ya Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Wow Harus bikin kue ya Wow Kayaknya tantangan kali ini bisa terlewati deh Makasih Oh iya Nenek punya resep rehasilan nih Siapa juga yang bisa nolak cari lezat ini? Kalau bisa tujuh Kenapa harus satu? Hei Oke Kita udah selesai nih Keliatannya enak tuh Yes Aku menang ronde ini Yaudah Aku makan aja cerinya Hmm Mulut nenekku Oke Udah siap buat tantangan selanjutnya? Jangan susah-susah doang Oh Kayaknya kita disuruh bikin cookies deh Bener banget Wow Nenek sih tau harus mulai dari mana Hmm Nenek baik-baik aja Sayang Nenek butuh bantuanmu nih Tolong ya Makasih sayang Badan nenek udah bisa gerak dengan leluasa nih Sekarang nenek lagi sibuk bikin cookies Hmm Kayaknya cookiesnya udah selesai dibuat nih Liat deh Terus aku harus gimana? Eh ada burung tuh Burung? Ambil yang ini ya Yeay Hmm Kenapa nih? Semuanya jadi makin besar Atau aku yang mengecil sih? Mandy Oh Jangan panik Nenek bakal nyelamatin kamu Tidak 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 Hah Oke Pakai ini kali ya Tuh Tongkat sihirku Sing salabim Kembalikan ukuran Mandy Aku jadi normal lagi Makasih nek Nenek ngelamatin aku Sekarang lanjut bikin cookiesnya Aha Disini panas banget sih Kukisku hampir kelar nih Bentuknya boleh juga sih Oke Aku udah bikin cookies bentuk hati nih Dan ini buat pahlawan dalam hidupku Ini buat lo nek Hmm Makasih Hmm Enak Nek Liat deh Harusnya kita ngingetin dia Hahaha Kecil banget Jangan khawatir sayang Biar nenek benerin Nah Halo Oh iya Yuk lanjut Seneng deh Kalau kalian masih semangat Yuk diputar Oh Bakalan berhenti dimana nih Wah Pancake Sarapan favoritku Untung aku punya wajan ini Tinggal taruh di atas kompor Hmm Aku tahu Oh Aku imut ya Eh Wah Berhasil Kamu beneran bisa ada disini Seneng deh ada kamu Nah tetap disana ya Yup Posenmu boleh juga Oke Nanti Oh Jadi gak Hopper ya Udah kelar belum Udah dong Silahkan lihat sendiri Menggugah selera bukan Oh Super sekali Bravo Sini nenek suapin Makasih udah milih punya aku jadi juara Oke Waktunya minum teh Hati-hati Panas loh Oke Waktunya kita putar roda ini lagi ya Kira-kira apa nih tantangannya Aneh banget Bakalan menarik sih ini Iyuh Kok bisa ada ini disini Mau muntah nih Semoga beruntung deh Iya Semoga ya Nanti Bersulang Kamu gak merhatiin ya Oh iya Bau roti-roti ini enak banget Tapi mari kita ubah bentuknya Kencangkan sabuk pengaman semuanya Kira-kira aku masih inget cara bikinnya gak ya Dicepetin ah Kelihatan kayak beneran kan Percaya atau tidak Semua ini bisa dimakan Bahkan kakinya yang nyeremin itu Ini beneran maha karya Bagus Mana karyamu Mendy Bangun sayang Kamu ketiduran tuh Udah ditungguin nih Kayaknya aku bisa bikin sesuatu Tapi apa Ambil aja satu punya nenek Oh makasih Rasanya enak banget Aku bagi-bagi sama boneka-bonekaku Duh dia mikir apa sih Kayaknya kita udah tau siapa pemenangnya Ya jadi pemenang emang bikin bahagia Ada yang mau kawan kecil ini Buat aku Sini-sini Nih ambil Wuhuu asik Duh kok kamu suka yang menjijikan gini sih Saatnya tentangan berikutnya Yakin deh kalian bisa melewatinya dengan baik Ada yang mau nebak kita dapet apa Tadaaa Ice cream Aku suka banget Tapi aku belum pernah bikin sendiri Mari kita lihat coin ini bisa dapet apa aja Agak gak yakin sih Tapi dicoba aja lah Nih uangnya Hei Dapet es krim tuh Wow Liat nih Wow Oke Eh bentar Belum selesai nih Iya Kayaknya kamu emang belum kelar Aku punya ide super mahal di kepala aku nih Yuk dicoba Oke Sekarang kita bekukan Wow Keren ya Yum Tidak Mendingan aku sabar sedikit deh Aku bakalan ubah ini jadi bisnis besar Ada yang mau beli es krim gak? Yeay Wah aku kayak kacang goreng Aku jadi kayak mendadak Aku gak pernah liat duit sebanyak ini Ada berapa banyak nih? Kira-kira Aku punya coin juga gak ya? Kancing? Aduh gak bisa beli apa-apa nih Sayang sekali Nenek gak punya uang Dan aku punya banyak uang Nih ambil Buat nenek Kamu baik banget Nih ambil Kok nenek gak dapet apa-apa ya? Sebenernya Oh Hujan menang raju Ini sih impian setiap nenek-nenek Dan nenek tau harus diapain Gak sabar mau liat hasilnya Tinggal satu lagi Dan selesai Memberi penampilan baru ke benang-benang ini Cakep kan? Wow Keren banget, Nek Hei Nenekku kemana? Nenek masih ada kerjaan nih Sibuk nyelesain yang satu ini Oke lah Berharap bisa ikut kompetisi bikin dessert Kamu bakalan menang gak kalau melawan nenekmu? Share video ini ke teman-temanmu Dan jangan lupa subscribe channel kami Buat nonton lebih banyak video seru Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax